Sekali karena kurang sabar dan tidak sekali-kali karena tujuan harta, tahta maupun wanita. Karena itu kepada generasi muda kita ingin meningkatkan kewaspadaan terhadap propaganda-propaganda liberal. Propaganda-propaganda kaum zindik yang menggambarkan hijrahnya Nabi sebagai suatu pelarian. Pelarian seorang penakut, pelarian seorang yang kurang sabar, pelarian seseorang yang hanya ingin mengejar tahta, harta dan wanita. Nah itu saya ingatkan semenjak dini, jaga akidah kita, jaga agama kita, jaga keyakinan kita, jangan sampai kita masuk terjebak dalam propaganda kaum zindik, kaum liberal yang saat ini merajalela di kita punya negeri. Sudara, mari kita lihat. Yang pertama, andai kata, na'udzubillah min andai kata, andai kata Nabi kita Sayyiduna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Hikrah dari Mekah ke Madinah, karena takut, sudara, andai kata beliau hikrah karena takut, semestinya beliau hikrah lebih dulu sebelum para pengikutnya. Semestinya beliau hikrah lebih dulu sebelum umatnya hikrah. Semestinya beliau hikrah lebih dulu sebelum para sahabatnya hikrah, sudara. Tapi kalau kita buka lembaran tarik, kita buka lembaran sejarah, sudara, justru faktanya kebalikannya. Para sahabat Nabi digiring untuk meninggalkan Mekah, pada hikrah yang pertama, yaitu hikrah ke Habasyah. Bagaimana kaum du'afa wal mustad'afin, sudara. Dari kalangan para sahabatnya, diarahkan oleh Nabi untuk meninggalkan kota Mekah, menuju negeri Habasyah, yaitu negeri Ethiopia. Untuk apa? Untuk menyelamatkan akidah mereka. Menjauhkan diri dari segala siksa dan penganiayaan yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quresh. Kemudian hikrah yang berikutnya, bagaimana Nabi menggiring para sahabatnya, sudara. Semuanya, bukan hanya yang du'afa, bukan hanya yang mustad'afin. Bahkan sudara, sahabat-sahabatnya yang gagah berani. Sudara, seperti siapa? Seperti Sayyidina Umar Ibtul Khattab, radiyallahu ta'ala anhu, didorong oleh Nabi, agar mereka segera-hikrah meninggalkan Mekah ke Madinah. Jadi praktis, sudara. Hampir semua sahabat Nabi meninggalkan Nabi di kota Mekah, sudara. Andai kata Nabi kita pengecut. Andai kata Nabi kita penakut. Seperti dituduhkan oleh kaum sindik, seperti digambarkan oleh para kaum liberal, sudara. Mestinya Nabi kikirah lebih dulu, sudara. Orang penakut itu gak berani lari belakangan. Orang penakut itu gak berani pergi belakangan. Orang penakut itu selalu berusaha lari lebih dulu dibandingkan yang lain. Betul? Betul? Bahkan gak sampai di situ. Kalau Nabi kita takut, sudara. Mestinya orang-orang gagah. Seperti Paman beliau, Sayyidina Hamzah Ibn Abdul Muttalib. Seperti sahabat beliau, Sayyidina Umar Ibn Khattab. Seperti sahabat yang lainnya, Sa'ad Ibn Abi Waqqas. Ini jagoan-jagoan kota Mekah, sudara. Kalau Nabi penakut, mustinya sahabatnya yang jagoan tadi, jangan dikasih jala. Jangan disuruh kikirah. Mustinya disuruh jagain Nabi. Dampingin Nabi. Jadi bodyguard Nabi. Jadi penjaga Nabi, sudara. Tapi faktanya, justru jagoan-jagoan sahabat Nabi yang ditakuti di kota Mekah. Nabi suruh berangkat duluan, sudara. Subhanallah. Bagaimana saya tanya, kalau begitu Nabi kita penakut? Tidak. Pengecut? Tidak. Jawab yang kempat. Nabi kita penakut? Tidak. Pengecut? Tidak. Apa Nabi hijrah karena takut? Tidak, sudara. Bahkan mari kita lihat lagi, sudara. Bagaimana beraninya Nabi alaihissalat wassalam. Begitu datang izin dari Allah. Beliau harus meninggalkan kota Mekah. Sudara, dapat perintah dari Allah. Beliau harus segera berhijrah. Beliau berangkat bersama sahabatnya tercinta. Yaitu Sayyiduna Abu Bakan Siddiq radiyallahu anhu, sudara. Yang menarik, putrinya sendiri, jantung hatinya. Yaitu Sayyidatuna Fatimah Tuzahra. Yang Nabi katakan Fatimah tubit atum minnih. Fatimah itu adalah bagian daripada diriku. Siapa mencintai Fatimah berarti dia mencintaiku. Siapa menyakiti Fatimah berarti dia menyakitiku. Fatimah, kecintaan Nabi, jantung hati Nabi, kesayangan Nabi. Ditinggalkan di kota Mekah, sudara. Eh, Nabi bukan gak tahu resiko, sudara. Dengan Nabi melakukan hikrah. Sementara orang kafir ingin membunuh Nabi. Kalau mereka tidak berhasil menangkap Nabi, tidak berhasil membunuh Nabi. Kemarahan mereka bisa ditumpahkan kepada Fatimah Tuzahra. Mereka bisa tumpahkan kemarahan mereka kepada Puteri Nabi. Mereka bisa aniyaya Fatimah. Mereka bisa lekehkan Fatimah. Mereka bisa ganggu Fatimah. Mereka bisa bunuh Fatimah, sudara. Kenapa? Sudara Nabi harus tinggalkan putrinya. Sudara, disini menunjukkan Nabi, menunjukkan kepada kita, sudara, bahwa untuk menegakkan Islam, untuk menegakkan dakwah, Nabi siap untuk mengorbankan dirinya, mengorbankan keluarganya, mengorbankan putrinya, sudara, daripada harus mengorbankan umatnya, sudara. Subhanallah. Walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallah. Umatnya disuruh berangkat ke Nabi, pergi. Jangan kau pikirkan aku, jangan kau pikirkan keluarga aku, jangan kau pikirkan putri-putriku, jangan. Kalian berangkat, Subhanallah. Saya mau tanya, kalau sudah begitu Nabi kita penakut, bukan? Penakut, bukan? Apakah Nabi kita penakut? Apakah Nabi kita penakut? Takbir. Salah alam Nabi. Jadi jangan sembarangan bilang Nabi itu lari, sudara, hijrah itu bukan lari. Sudara, bukan? Nanti kita lihat kenapa Nabi kita hijrah, alaihissalatu wassalam. Bahkan gak sampai disitu. Saudara sepupu beliau, yang beliau pelihara semenjak kecil, itu Saidina Ali ibn Abi Talib, radiyallahu ta'ala anhu, justru, juga ditinggal oleh Nabi di kota Mekah, sudara. Enggak, gak dikasih kikiran saat itu, sudara. Ditinggal di kota Mekah, sudara, diberikan tugas oleh Nabi. Apa tugasnya? Lalu nanti Nabi meninggalkan kota Mekah, itu di rumah Nabi banyak barang titipan orang, sudara. Dipesan dulu Nabi kepada Saidina Ali, ya Ali, ini barang milik si Fulan, ini barang titipan si Fulan, ini barang punya si Anu, nanti kau kembalikan satu-satu kepada yang punya. Subhanallah. Sudara, enggak, sahabatnya semua disuruh berangkat, tapi keluarga sendiri, sepupu sendiri, bahkan putri sendiri, tetap dipertahankan oleh Nabi di kota Mekah, sudara. Maka itu katat baik-baik, kalau Muhammad seorang penakut, sudara, mestinya Muhammad lari duluan, bukan pergi belakangan. Betul. Jadi zaman sekarang, kalau lagi ada huru hara, biasanya yang lari duluan saya tanya, prajurit atau general? Ayo jawab, yang lari duluan prajurit pegenderal. General prajurit emang boleh lari? Enggak boleh, prajurit suruh maju, 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 maju. Generalnya lari, pakai helikopter, betul. Ayo gyur, betul. Apa Nabi begitu, sudara? Enggak, apa ada Nabi suruh tuh sahabatnya maju, 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 terus Nabi lari, begitu. Enggak ada, sudara. Enggak ada, umatnya suruh berangkat duluan, berangkat kalian. Nabi belakangan, sudara. Bagi itu saya tanya, kalau begitu Nabi kita jantan tidak, berani tidak, bagus tidak, cinta tidak kepada Nabi. Sallam ala Nabi. Allahumma salli wa sallim, wa barik alih, wa ala alihi wa ashabi. Wadang bilang lagi, karena Nabi gak sabar. Karena Nabi, gak sabar, hijrah, eh, siapa bilang gak sabar, sudara? Anda tahu? Anda tahu, tatkala orang-orang kafir kuris, datang membujuk Abu Talib, datang menghasut Abu Talib, sudara, supaya Abu Talib jangan lagi melindungi Nabi, sudara. Dari mulai bujukan, sampai kepada rayuan, sampai kepada ancaman-ancaman ke Abu Talib, supaya Abu Talib tidak melindungi Nabi. Akhirnya terakhir, begitu Abu Talib lihat, sudara, Masya Allah keponakannya yang terkintah, ditekan, diancam, tapi tetap Nabi berjuang, sudara, akhirnya Abu Talib menangis, sudara. Menangis. Begitu Nabi lihat Abu Talib menangis, sudara Nabi tegur Abu Talib, wahai pamanku, apakah kau mulai goyah untuk melindungiku? Apakah kau mulai goyah, kau khawatir untuk menjagaku? Apa kata Abu Talib, ya Muhammad, aku cinta kepada engkau, aku sayang kepada engkau, aku lihat perjuanganmu ini berat, kau diancam, kau ditekan, kau diteror, kau mau dibunuh, apa enggak ada cara lain? Supaya kau ini enggak ditekan oleh mereka, Abu Talib minta Nabi, pakailah cara lain, bagaimana caranya, supaya Nabi ini enggak ditekan, enggak diteror, sudara? Apa jawab Nabi, alaihissalatu wassalam, kepada Abu Talib, ya Ami ya Abu Talib, wahai pamanku Abu Talib, itu segala bentuk ankeman, segala bentuk teror, itu segala bentuk beban-beban dakwah, sudara, yang dilontarkan oleh orang-orang kafir Quraish, itu kecil semuanya, kuli Quraish, katakan kepada orang-orang kafir Quraish tersebut, Hei pamanku, apa yang harus dikatakan? Lawadu'ati samsa fi yamini, walqamara fi yasari, ala'an atruqa hadal amr, wallahi mafa'atuh. Hei pamanku, kecil itu beban, yang mereka bebankan di pundakku, dengan tekanan, dengan teror, dengan ankeman, andai kata, mereka meletakkan mata hari di sebelah kananku, bulan di sebelah kiriku, ditaruh beban yang begitu berat, supaya aku tinggalkan daripada kewajiban dakwah ini, wallahi kami Allah, mafa'atuh, tidak akan pernah aku lakukan. Takbir! Baru beban cacimaki, kinaan, kata Nabi kecil, baru beban teror, ankeman, kecil, ambil matahari, ambil bulan yang begitu berat, taruh di pundak Nabi, sudara, tetap, Nabi tidak akan bergeser, untuk menegakkan Islam, dan menyebarkan dakwah Islam. Kalau begitu saya tanya, kalau begitu Nabi sabar tidak? Jawab yang keempat, Nabi sabar tidak? Nabi tegar tidak? Nabi tabah tidak? Takbir! Saluh alam Nabi! Enaknya ngomong Nabi, sabar sudara. Kemudian, pada kesempatan lain lagi, ada yang bilang, ah, ini kan Nabi Higral, karena di Mekah, kekurangan pengikut. Karena kekurangan pengikut, jadi Nabi tidak bisa, jadi pemimpin. Karena Muhammad tidak bisa, jadi pemimpin, Muhammad tidak bisa, ngumpulin harta. Karena tidak bisa, ngumpulin harta, Muhammad tidak bisa, kawin banyak wanita. Makanya waktu di Mekah, Muhammad miskin, tidak punya harta, bukan pemimpin, istrinya cuma satu. Nah, makanya Muhammad cari peluang, bagaimana supaya bisa jadi pemimpin, bagaimana supaya bisa mengumpulkan harta, bagaimana supaya bisa kawin dengan banyak wanita. Makanya Muhammad mencari tempat lain, yang pengikutnya banyak, yaitu Madinah. Sampai di Madinah, punya banyak pengikut, jadi pemimpin, dapat harta banyak, nah kemudian bisa kawin dengan banyak wanita. Saya tanya, kurang ajar tidak? Kurang ajar tidak? Itu penghinaan tidak kepada Nabi? Penghinaan tidak kepada Nabi? Sudara, begitulah cara berfikirnya kaum sindik, begitulah cara berfikirnya kaum liberal, yang tidak punya ahlak, tidak punya iman, tidak punya adat, seenaknya menilai dengan akal pikiran mereka, dan hawa nafsu mereka. Sudara, eh, andai kata betul, Nabi menginginkan tahta, harta, dan wanita, mestinya, Nabi tidak perlu kikirah, Sudara. Loh, kok bisa? Nabi didatangi oleh pentolan orang-orang kafir, Sudara, bagaimana, takkala orang-orang kafir, kuris berkumpul, mengutus sepuh mereka yang bernama Utbah Ibn Rabi'ah, Sudara, yang saat itu umurnya sudah 80 tahun lebih, dulukannya adalah Hakimu Kuris, yaitu Sudara, begawannya Kuris, orang Kuris yang sangat dihormati, Sudara, yang dianggap paling arif dan bijaksana, diutus, untuk bertemu dengan Nabi kita, Sayyiduna Muhammad, Sallallahu Alaihi Wasallam, begitu diutus Sudara, tahu apa yang terjadi? Begitu dia bertemu dengan Nabi, apa dia katakan? Ya Muhammad, aku diutus oleh seluruh masyarakat Kuris, aku disuruh menanyakan kepada engkau, engkau punya pekerjaan ini, menyebarkan agama baru, apa sih yang kau mau? Andai kata kau ingin kekuasaan mau jadi raja, kami bangsa Kuris siap menobatkanmu jadi raja kami, kalau kamu ingin harta benda, kami masyarakat Kuris, akan mengumpulkan separuh, dari seluruh kekayaan kami, untuk kami berikan kepada engkau, sehingga kau menjadi terkaya di tengah bangsa Arab, ya Muhammad, kalau kau ingin wanita cantik, akan kami kumpulkan, kami pilih, wanita-wanita Arab yang tercantik, untuk kami serahkan kepada engkau, saran, stop penyebaran agama baru ini, stop dakwah ini, Sudara, itu penawaran, dari orang-orang kafir Kuris, buat Nabi, ditawarkan jadi raja Arab, tahta, ditawarkan untuk menjadi orang paling kaya, harta, Sudara, ditawarkan untuk punya, istri-istri daripada, wanita-wanita Arab tercantik, wanita, Nabi sudah ditawarkan depan mata, Sudara, tahta, harta, dan wanita, Nabi hanya tinggal menganggukkan kepala, Nabi hanya tinggal mengedipkan mata, Nabi hanya tinggal menyetujui, selesai, kalau Nabi mau tahta, Nabi mau harta, Nabi mau wanita, Sudara, tidak nantinya, Sudara, untuk harus hijrah, tidak perlu hijrah, tinggal, iakan, Nabi dapat itu semua, Sudara, tapi apa yang terjadi, Sudara, begitu Utbah Ibn Rabi'ah, selesai bicara, kata Nabi alaihissalatu wassalam, Ya Utbah, sudah selesai, kau sampaikan hajatmu, Ya Muhammad, aku mau tahu apa jawabannya, kalau begitu, Isma, kau dengarkan baik-baik, apa yang akan aku baca, Nabi bacakan surat fasilat, ayat 1 sampai 13, Sudara, Nabi baca dengan tartil, ayatnya, Nabi baca dengan tenang, ayatnya Sudara, ayatnya menceritakan tentang, isi kandungan Al-Quran, Rahman ya Allah, Rahim ya Allah, Agung ya Al-Quran, Sudara, indahnya agama, yang diturunkan oleh Allah, setelah didengar Sudara, oleh Rabi'ah bin Utbah ini Sudara, habis Nabi selesai membaca, Nabi balik bertanya, Ya Utbah, sudah kau dengar yang aku baca? Utbah diam, tidak menjawab, langsung permisi meninggalkan tempat Sudara, gemeter badannya dengan itu ayat, begitu keluar dari rumah Nabi bergegas, menemui orang-orang kafir Quraish, yang lagi berkumpul, apa kata Rabi'ah bin Utbah, eh maksara Quraish, eh sekena bangsa Quraish, hari ini aku mendengar, apa yang diucapkan oleh Muhammad, ma huwa bisyiri wala bisyiri, apa yang diucapkan oleh Muhammad, dibaca oleh Muhammad, itu bukan syair, itu bukan ilmu sihir, walal kahana, dan itu bukan mantra-mantra perdukunan, bukan, ini akan dibaca oleh Muhammad, aku mengendus, ini akan terjadi, naba'un azim, satu peristiwa yang besar di kemudian hari, maka itu aku usulkan kepada kalian, kata Rabi'ah, mulai hari ini, kalian jangan ganggu Muhammad, jangan, kalian jangan ikut agamanya Muhammad, jangan juga ganggu Muhammad, biarkan aja orang ini dengan urusannya, biarkan, ini akan terjadi peristiwa besar, dari apa yang dibaca tadi, jangan diganggu, ini nanti kita lihat saja, bagaimana seluruh bangsa Arab, menghadapi Muhammad, kita bangsa Quraish, nonton saja, lihat, kalau nanti seluruh bangsa Arab ini, marah kepada Muhammad, karena sesembahan mereka, diprotes oleh Muhammad, dihina oleh Muhammad, saudara, sehingga bangsa Arab akan membunuh Muhammad, maka, kita gak perlu kerja keras, Muhammad mati, dibunuh oleh bangsa Arab yang lain, tanpa campur tangan kita, tapi ingat, kalau ternyata Muhammad berhasil menaklukkan seluruh bangsa Arab, Muhammad berhasil menaklukkan seluruh jazirah Arab, maka milkuhu milkukum, maka kerajaannya Muhammad, menjadi kerajaan kalian, wa isuhu isugum, dan kemuliaannya Muhammad, menjadi kemuliaan kalian semua, luar biasa saudara, gak bisa, Nabi, diiming-iming, mau disogok dengan tahta harta wanita, gak bisa saudara, itu kita punya Nabi, alaihissalatu wassalam, maka itu saya tanya sekali lagi, Nabi kita tegar tidak, sabar tidak, apa bisa Nabi disuap, apa bisa Nabi disodok, takdir, saudara, ini orang-orang kafir, ngebucuk Nabi, saudara, ngerayu Nabi, bukan hanya dengan tahta harta dan wanita, saudara, sampai-sampai ada kompromi akidah, mereka dateng, apa mereka bilang, saudara ya Muhammad, kita gak usah ribut, udah kita damai saja, kenapa sih kita saling bermusuhan, kita sama-sama kuris, kita satu bangsa, kita satu keluarga, oh Nabi senang diajak damai, Nabi senang diajak saudara, untuk tidak bermusuhan, tapi Nabi kita kerdas, Nabi tanya, maksudnya damai bagaimana, apa mereka bilang begini saja, kita udah mulai hari gak usah ribut, kita damai, satu hari rame-rame kita sembah Allah, besok rame-rame kita sembah berhala, lusaknya rame-rame kita sembah Allah, hari berikutnya lagi, rame-rame sembah berhala, luar biasa saudara, artinya apa, ada tawaran akidah, untuk dikampur adukan, saudara, sehari nyembah Allah, sehari nyembah berhala, ini namanya mencampur adukan agama, betul, betul, saya mau tanya, di zaman sekarang mencampur adukan agama, ada tidak, ada tidak, hidul fitri di lebaran, eh natal dia ikut juga ke gereja, ada gak, ada gak, buru-buru orang awam, kiai yang natalan ada, jujur, betul, betul, ini saudara, cerita mencampur adukan agama, itu sudah ada dari zaman Nabi, ditawarkan, lalu apa jawab Nabi, kali ini bukan lagi Nabi yang menjawabnya, saudara, Allah yang menjawabnya, saat itu juga Nabi mendapatkan wahyu dari Allah, apa Allah nyatakan kepada Nabi, kur, ya ayuhal kafirun, hei Muhammad katakan, jawab itu, jawab itu tawaran kompromi akidahnya orang-orang kafir, ya ayuhal kafirun, hei, orang-orang kafir, la a'budumah ta'budun, aku tidak akan menyembah apa yang kalian sembah, wala antum abiduna ma'abud, dan kalian tidak akan menjadi penyembah apa yang aku sembah, wala anna abidun ma'abatum, dan aku pun tidak akan menjadi penyembah apa yang kalian sembah, sekali lagi, wala antum abiduna ma'abud, kalian tidak sekali-kali menjadi penyembah apa yang aku sembah, lakum dinukum wariadin, dan bagi kalian agama kalian, wariadin, dan bagiku agamaku, subhanallah, Allah ajarin Nabi jawabnya jawaban teges sudah, saya mau tanya, itu jawaban abu-abu atau teges, remeng-remeng atau teges, begitu cara jawab, subhanallah, jangan remeng-remeng, subhanallah, halal katakan halal, haram katakan haram, hak katakan hak, batil katakan, batil, jangan kalau ngejawab remeng-remeng, subhanallah, nah giliran gak ada duit ditanya, ini halal apa haram, haram, begitu ada duitnya, ya begitu dah, adakah yang mau dia begitu, adakah yang mau dia begitu, dan sekarang saya mau tanya, sikap Nabi tadi diajarkan oleh Allah, tegas tidak, jelas tidak, bagus tidak, dan saya mau tanya, campur aduk agama, boleh tidak, boleh tidak, boleh tidak, gak boleh saudara, jadi Abu Jahal datang rame-rame, nawarin campur aduk agama, berarti Abu Jahal itu, bapak pluralisme tuh, sekarang kita baru keren, di Indonesia ada pluralisme, ketinggalan zaman loh, pluralisme tuh udah basi, itu ajarannya Abu Jahal, jadi kalau sekarang ada mengatakan, semua agama sama, semua agama pasti masuk syurga, pala lubominyan, enaknya saudara, saya mau tanya semua yang ada disini saudara, agama yang ada disisi Allah, agama apa, jawab yang kompak, agama yang ada disisi Allah, agama apa, yakin, berkaya, beriman, dalilnya, inna dina inda lahil islam, baik, saya mau tanya saudara, agama islam ini sempurna tidak, sempurna tidak, yakin, yakin, dan agama yang diridai Allah, agama apa, yakin, berkaya, dalilnya, al-yawma akmaltu lakum dinakum, wa atmamtu alikum na'amati, wa roditu lakumul islama dina, baik, sekarang saya tanya lagi, selain agama islam diterima, tidak ada Allah, jawab yang kompak, selain islam diterima, tidak ada Allah, yakin, berkaya, beriman, dalilnya, wa mayyabtaki khairal islam adina, falayukbalamin huwa huwa fil akhirati minal, oh sirin, jelas saudara, jangan seenak ngomong, semua agama saya, semua umat agama, pasti masuk sorga, mulut lubu jikong, kira-kira jelas tidak, saya tanya sekali lagi, agama yang benar agama apa, agama yang ada di sisi Allah, agama apa, bangga tidak jadi orang islam, bersyukur tidak jadi orang islam, Alhamdulillah, makanya jangan pernah malu, untuk menunjukkan identitas islam, betul, ayo saya tanya, masyarakat disini, malu gak ketahuan jadi orang islam, yakin, malu gak pakai peci, malu gak pakai kain, malu gak ke meskit, malu gak ke musyalah, malu gak ikut tablik, gak jujur, anak muda sekarang yang malu ke meskit, ada gak, yang malu ke musyalah, ada gak, yang malu pakai kain, ada gak, kadal kebon, jadi orang islam ke meskit, malu, ke musyalah, malu, orang kalau buat masyiat, malu, bukan berbuat baik, malu, betul, betul, ada lagi anak zaman sekarang, pakai nama islam, dia malu, sudah, malu, di kampungnya dikasih nama, bagus, Abdurrahman, bagus gak, bagus gak, bagus gak, eh begitu ke Jakarta, ganti nama, kenalan, nama ente siapa, Maxi, yeee, kadal kebon, ada gak yang begitu, ada gak yang begitu, ada lagi perempuan dari kampung, namanya bagus, Siti Maimunah, bagus gak, bagus gak, pindah ke Jakarta, kenalan, oh namanya siapa, oh nama saya Margaret, yeee, cacing pasir, saya tanya, yang begitu ada gak, ada gak, jangan malu, sudah lagi ada orang islam, orang-orang tua kita, sudah kasih nama kita, Abdullah, Abdurrahman, Sudara Abu Bakar, Umar Khaled, Abdul Gani, Abdul Halim, pakai, kenapa jadi diganti, Sudara, Matius, Markus, pakai nama islam, jangan malu, betul, kira-kira jelas tidak, nama itu saya mau tanya sekali lagi, semua yang ada disini, bangga tidak jadi orang islam, bersyukur tidak jadi orang islam, siap jaga islam, siap bela islam, takbir, shallu alam nabi, jadi belajar dari apa, yang pernah dilakukan oleh nabi, alaihissalatu wassalam, nabi telah memberikan contoh kepada kita, di dalam berjuang, harus sabar, harus tegak, harus tabah, harus tegas, harus jelas, dan yang paling penting, harus ikhlas, hanya untuk mencari ridha, Allah subhanahu wa ta'ala, maka itu saya mau tanya juga nih, kalau udah lihat begitu, Sudara, sejarah kita punya nabi, kalau begitu nabi, penakut bukan, penakut bukan, kalau begitu nabi itu, hijrah Sudara, dari Mekah ke Madinah, karena takut bukan, karena kurang sabar bukan, karena untuk tahta harta wanita bukan, yakin, sekarang muncul pertanyaan, kalau nabi hijrah, bukan karena takut, bukan karena kurang sabar, bukan juga karena tahta harta wanita, lalu kenapa nabi harus hijrah, lima hajaran nabi, sallallahu alaihi wasallam, kenapa sih nabi mesti hijrah Sudara, kalau anda mau tahu jawabannya, mari kita lihat dialog yang terjadi, antara nabi kita, Sayyiduna Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, dengan Sayyidina Ali, Ibn Abi Talib, radiyallahu ta'ala anhu, sesaat, sebelum nabi meninggalkan rumah, di malam hijrah Sudara, sebelum nabi meninggalkan rumah, di malam hijrah, nabi tugaskan Ali, Ibn Abi Talib, untuk tidur, di atas tempat tidurnya nabi, dengan berselimutkan, kain burdahnya nabi, resikonya, nanti malam rumah nabi, akan didobrak, oleh pemuda-pemuda kafir kuris, karena mereka punya rencana kuat, untuk membunuh nabi, dan mereka akan bunuh siapa saja, yang ada di tempat tidur nabi, berselimutkan burdah nabi Sudara, karena mereka mengira, itu adalah nabi Sudara, artinya, tugas yang diberikan, kepada Sayyidina Ali, adalah resikonya, mati, makanya tadi saya katakan, semua sahabat, nabi suruh hijrah, eh keluarganya dikasih tugas, yang berat-berat, ada yang dikasih tugas, siap mati, di atas tempat tidur nabi Sudara, gak main-main itu Sudara, yang menarik, nabi manggil Sayyidina Ali, sebelum keluar dari rumah beliau, di malam hijrah, apa kata nabi, ya Ali, kau tahu resikonya, kalau kau tidur di pembaringanku, Sayyidina Ali menjawab, tentu aku tahu, ya Rasulullah, ini pertanyaan yang penting adalah, nabi berkata, ya Ali, Wahai Ali, adakah kau takut, adakah kau takut, ini resikonya mati, resikonya nanti, ini rumahku didobrak, orang dengan pedang terkunus, dia akan bunuh, siapa saja yang ada, dibalik serimutku, apakah adakah kau takut, ya Ali, apa jawab Ali Ibn Abi Talib, ya Rasulullah, ini Ali, ya Rasulullah, ini cuma seorang pemuda, di antara ribuan pemuda yang lainnya, kalau malam hari ini, seorang Ali mati, ya Allah, ya Rasulullah, hanya seorang pemuda yang mati, Wahai Rasul, hanya seorang pemuda, kalau malam hari ini, pemuda Ali mati, besok akan lahir, pemuda-pemuda lainnya, untuk menggantikan Ali, berjuang bersamamu, Wahai Rasulullah, tapi kalau malam hari ini, kau yang mati, ya Rasulullah, kau yang dibunuh, ya Rasulullah, kau yang tewas, ya Rasulullah, sementara Islam belum tuntas, Islam belum tuntas, dakwah belum sempurna, kemana harus kami, mencari ganti, ya Rasulullah, ya Rasulullah, biarkan Ali yang mati, asal jangan kau yang mati, malam hari ini, apapun yang terjadi, kau tidak boleh mati, kau tidak boleh dibunuh, kau harus sempurnakan dakwah, kau harus tuntaskan kewajibanmu, untuk menyampaikan dakwah, biarkan Ali mati, ya Rasulullah, Subhanallah, Sudara, dengan jawaban Saidina Ali tadi, disitu kita tahu, kenapa Nabi Hijrah, Nabi Hijrah, bukan karena takut, Nabi Hijrah, bukan karena kurang sabar, Nabi Hijrah, bukan karena harta tahta dan wanita, tapi Nabi Hijrah, untuk menyelamatkan dakwah, Nabi Hijrah, untuk menuntaskan tugas, Nabi Hijrah, untuk menyempurnakan kewajiban, kalau malam hari itu, Nabi mati, kalau malam hari itu, Nabi dibunuh, Nabi tewas, Sudara, Al-Quran belum 30 juz, Islam belum sempurna, dakwah belum tuntas, kalau Nabi harus mati, malam hari itu, hantur, ini Islam, Sudara, dan jangan mimpi, Islam bisa sampai ke negeri kita, Sudara, maka itu kepala, jadi kaki-kaki, jadi kepala, di malam itu, Nabi tidak boleh dibunuh, Nabi tidak boleh mati, Nabi tidak boleh tewas, Nabi harus selamat, untuk menyelamatkan dakwah, Sudara, makanya saya jenang Ali, Sudara, sang pemuda, remaja, dengan tegas, siap mati, asal jangan Nabi yang mati, Sudara, sebab kalau Ali yang mati, Nabi masih bisa mencari sahabat-sahabat yang lain, untuk berjuang membantu Nabi, tapi kalau Nabi yang mati, kemana umat akan mencari pengganti, Sudara, jadi jawabnya, kenapa Nabi Hikrah, untuk menyempurnakan dakwah, menuntaskan tugas dakwah, agar Islam ini, sampai kepada generasi-generasi berikutnya, Sudara, dengan kata lain, Hikrah Nabi untuk menjaga kesinambungan dakwah, Hikrah Nabi untuk menjaga kesinambungan penyebaran Islam, Hikrah Nabi, Sudara, untuk memastikan, Al-Quran turun 30 juz, dakwah Nabi sempurna, kalau semua sudah sempurna, baru Nabi boleh mati kembali kepada Allah, Sudara, itulah sebabnya, begitu turun ayat yang berbunyi, Al-Yawma Akmaltulakum Dinakum, Sudara, hari ini ya Muhammad, aku telah sempurnakan bagimu agamamu, Nabi mulai berbisik-bisik kepada beberapa sahabat, kalau umurnya sudah dekat, Sudara, Kenapa? Karena Islam sudah sempurna, Al-Quran sudah 30 juz, Nabi sudah ajarkan semua, tata cara sholat, tata cara puasa, tata cara zakat, tata cara haji, Nabi sudah jelaskan semua, mana yang hak, mana yang batil, mana yang halal, mana yang haram, mana yang baik, mana yang buruk, mana masyid, mana ta'at, semua, sudah digelaskan oleh Nabi kepada umatnya, tapi di malam hijrah, belum tuntas, belum semua, Al-Quran belum selesai diturunkan, Sudara, belum, Nabi belum mengajarkan semua, andai kata Nabi harus dibunuh pada malam hari itu, hantur Islam ini, Sudara, makanya supaya Anda tahu, siapa sih yang ngusulin Nabi dibunuh, Sudara, Anda tahu begitu terjadi kumpul orang kafir Quresh di Darun Nadwah, mereka sudah kehabisan akal, bagaimana cara membungkam dakwah Nabi, mereka hina Nabi, mereka fitnah Nabi, mereka teror Nabi, Sudara, mereka boykot Nabi, mereka bujuk Nabi, dan lain sebagainya, untuk membungkam dakwah Nabi, semuanya gagal total Sudara, nah akhirnya mereka kumpul di Darun Nadwah, mereka musawarah Sudara, mereka berunding, sidang ke orang-orang tokoh-tokoh kafir Quresh, harus diapakan ini Muhammad, eh ada yang kasih usul, kalau begitu Muhammad, kita usir saja dari kota Mekah, terserah lah dia mau tinggal di mana saja, eh ada satu kakek-kakek Sudara, jenggotnya panjang, memakai gutroh, gutroh itu, seperti yang dipakai oleh orang-orang Saudi itu, yang merah itu Sudara, bukan imamah, gutroh Sudara, ini kakek-kakek ini entah dari mana datangnya, ikut nimbrung dalam rapat Sudara, ikut nimbrung dalam rapat, begitu ada yang mengusulkan usir saja Muhammad dari Mekah, ini kakek langsung angkat tangan, jangan, jangan, kalau Muhammad kalian usir, Muhammad akan dapat pengikut, itu di Madinah pengikutnya udah banyak, kalau kalian usir itu Muhammad, Muhammad ke Madinah, susun kekuatan, besok Muhammad akan baras dendam dengan kalian, jangan, akhirnya masyarakat setuju, dengan ucapan si kakek tadi Sudara, ya ada yang mengusulkan, kalau begitu, kita penjarakan saja Muhammad, tidak boleh keluar dari rumah, kita buat sel, kita tutup, kita rantai, seumur hidup sampai mati, Muhammad tidak boleh keluar lagi dari penjara tersebut, ini kakek langsung teriak Sudara, jangan, jangan, kalau Muhammad kalian penjara, maka pengikutnya yang ada di Madinah, itu akan atur siasat, untuk menyerbu, untuk menyerang, sembunyi-sembunyi masuk Mekah, begitu kita lengah, Muhammad akan mereka bawa lari, jangan, akhirnya ada satu orang mengatakan, ya sudah lah, kalau usir jangan, penjara jangan, kita bunuh saja, ini kakek langsung berdiri, itu baru betul, itu baru betul, abis si Muhammad, siapa gerangan si kakek tadi Sudara, dalam hadis disebutkan, kakek tadi adalah iblis, yang sedang berwujud manusia, jadi iblis tahu, kalau menghancurin Islam, ya bunuh Muhammadnya, mumpung Islam belum tuntas, mumpung Islam belum sempurna, mumpung Al-Quran belum 30 juz, habisi Muhammad, Muhammad habis, Islam habis, Masya Allah, siapa yang tahu begitu, kalau bukan iblis Sudara, kira-kira jelas gak, jelas gak, nah jadi iblis, yang memanas-manasi, bunuh, akhirnya mereka sepakat, untuk membunuh Nabi Sudara, makanya tadi saya katakan, iblis punya rencana luar biasa, tempat tidurkan, atas pembutuh sepakat yeah �asa, lihatlah dlm, seperti that sudah membunuh, akan menikmati yang漏, Terima kasih.